Terima kasih. Ayatul kitab ilmubi. Terjemah harfiannya tidak kayak itu. Itu adalah ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Tapi kalau kata tunjuk jauh, untuk benda yang dekat itu berarti pengagungan atas benda yang dekat itu. Jadi seperti Allah mengatakan, ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas, yang menjelaskan, yang sangat agung. Karena dia memang sedang mengagungkan ayat-ayatnya. Dan memang sudah biasa ya, kalau setelah al-ahruful muqata'ah itu selalu ada selalu ada berbicara tentang agungnya Al-Quran. Ya, memang begitu ya. Semua ya, semua. Misalnya, alif la-mi. Itu salah katanya. Ini adalah al-kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, berbicara tentang dasyatnya. Dasyatnya Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang ini ya. Tentang fadilahnya. Tentang fadilahnya ini ya. Surah Asyu'ara. Dimana Rasulullah SAW bersabda. U'ti tusurata. Aku telah diberi surat. Allati tudhkaru fihal baqarah. Yang di dalamnya ada berita, cerita, kisah tentang al-baqarah. Minadzikri al-awwali dari al-dzikr al-awwal. Wa'titu toha. Aku diberi surat toha, kata Rasul. Wa'to simmim dan to simmim. Asyu'ara ini. Min al-wahhi Musa. Jadi surat toha sama to simmim itu dari loh-lohnya atau papan-papan yang diberikan kepada Musa. Papan-papan wahyu ada tulisannya. Jadi siapa mau tahu isinya tohrat, ada di surah toha. Ada di surah Asyu'ara. Wa'u'titu fawatiha al-quran. Dan aku diberi pembuka-pembuka al-quran. Ya seperti alif namim. Ya sini. Itu pembuka-pembuka. Itu fawatiha suar. Wa'u'tima surat al-baqarah. Min tahtil arshi. Jadi fawatiha suar dan penutup atau ayat-ayat terakhir surat al-baqarah. Itu diberi dari bawah arshi. Wa'u'titu almufassalana filatan. Aku diberi Surah-surah yang pendek-pendek ayatnya Itu sebagai tambahan. Nah itu dari siapa itu riwayat? Itu riwayat dari Ibn Abbas. Nah ada lagi riwayat dari Al-Bara bin Azim. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Inna Allah a'tanis sab'at tiwal. Makanat torot. Sesungguhnya Allah memberiku Tujuh surat yang panjang. Makanat torot Sebanding dengan torot. Di tempatnya torot. Maksudnya itu isinya torot. Wa'a'tani almubin makanal injil. Atau mubayyan ya. Tapi mubin ya. Dan aku diberi surah yang ada Al-mubin. Walkitabil mubin. Ya itu Itu Apa namanya Rasul katakan makanal injil. Itu sejajar dengan injil. Jadi kalau begitu surah syuara itu Isinya torot. Isinya juga injil juga itu. Karena walkitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Wa'a'tani tawasin. Dan Allah memberiku Tawasin. Yang tawasin. Ya. Makanat zabur. Itu sejajar dengan zabur. Isinya zabur. Wa faddalani bil hawamim. Dan Allah memberiku kelebihan dengan Hawamim. Surah-surah yang di Apa namanya Dahuli dengan hamim. Wal-mufassal. Dan surah-surah yang pendek. Ma'qara'uhun na'biyun qabli. Nabi Tidak ada satupun nabi sebelumku Yang Allah berikan Surah-surah yang Didahuli dengan hamim. Surah-surah pendek. Ya. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Kita kembali pada itu ya. Pada Apa sih sebenarnya Maknanya Tawasimim. Sudah dicari. Sudah dicari Di kitab-kitab hadith Tentang Tafsiran Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Tentang Tawasimim Tidak ada. Ya. Jadi bagaimana itu? Ya kita mengikut ulama yang mengatakan Allahu a'alamu biberodihi Allah saja mengetahui Apa yang dimaksud dengan Tawasimim itu. Satu ya. Terus yang kedua Ada yang mencoba Untuk Melihat Ayat-ayat setelah Tawasimim itu Berbicara apa? Berbicara tentang Ayat-ayat Al-Quran Yang jelas Sedang berbicara tentang Keaguan Ayat-ayat Al-Quran Dan itu pasti semua Berbicara tentang Dasyatnya Al-Quran Semua ayat Semua surat Yang didahuli Dengan fawad Ya suar Pasti berbicara Tentang hebatnya Al-Quran Berbicara tentang Dasyatnya Al-Quran Tidak ada lawan Itu namanya Ayat-ayat Tahaddi Ayat yang isinya Tantangan Ya Atau mereka mengatakan Bahwa ini adalah Ayat Ayat-ayat Al-Ijaz Ya Atau surah Surah yang Memberikan tantangan Kepada seluruh manusia Seluruh jin Bahwa anda Akan lemah Menghadapi Al-Quran Kalah Ya tidak akan bisa Melawan Dasyatnya Al-Quran Dalam urusan apa? Dalam urusan Rapihnya Bahasa Al-Quran Dalamnya Kandungan Atau luasnya Kandungan Ayat suci Al-Quran Hebatnya Sastranya Al-Quran Itu Antara lain Baik kita Ke Ayat yang Berikutnya Ya La'allaka Ya silah Silahkan Silahkan Yang tentang Kata-kata Di beberapa surat Ada yang Tilka Ada yang satu Di Al-Bakara Itu Dalika Itu Penggunaan Tilka Sama Dalika Itu Ada Mana Tentu Gak Ustaz Ya Kalau Dalika Untuk Laki Al-Kitabu Laki-laki Kalau Ayat Perempuan Pakanya Tilka Dalika Muhammad Tilka Aisyah Ya Baik Ada lagi Afwan Baik Sekarang Kita Di Ayat Berikutnya Yaitu Ayat Tiga Ya Silahkan Siapa Bu In ada Ada Ustaz Ya silahkan Tiga Ya Ustaz Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim La Allaka Bahi'un Nafsaka Allah Ya Kuhu Muh Mim La Allaka Boleh Jadi Kamu Bahi'un Membinasakan Nafsaka Dirimu Allah Karena Tidak Takunuh Mereka Muh I Beriman Boleh Jadi Engkau Muhammad Akan Membinasakan Dirimu Dengan Kesedihan Karena Mereka Penduduk Mekah Tidak Sering Ya Teruskan Dulu Ya Ayat Empat Siapa Ayat Empat Bu Nining Ada Ya Ayat Empat Bun Nining Fak A A A Not Billahi Na Shaitan Rajeun In May She Mun Ninsal Alay Nassam Alay Ayat Fhabam Nakh Kona Kona Nasa Mako Y Y Kona Fhabam Kona 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 jika kami menghendaki kami turunkan atas mereka dari asamain alayatan itu gak kan iya maka senantiasa makna kurung pengkuk mereka laha kepadanya o di in jika kami menghendaki istriya kami turunkan kepada mereka mujizat dan langit yang akan membuat pengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin la'allaka boleh jadi kamu bakhi'un nafsaka bakhi'un membunuh nafsaka dirimu sendiri an karena asalnya an la yakun an la karena tidak yakunu mereka mu'minin beriman saking inginnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang-orang kafir itu beriman karena mereka tidak beriman sepertinya pengen bunuh diri aja deh tapi ini dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala karena saking semangatnya saking inginnya agar orang-orang kuresh orang-orang kafir itu beriman sampai kalau mereka tidak beriman kayaknya lebih baik mati aja deh ya sedihnya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka tidak mau beriman itu tapi ini ya sebenarnya hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak berimannya mereka itu bukan urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bukan 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 daerahnya bukan domennya Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya apa tugasnya menyampaikan dakwah menyampaikan risalah ya fadhakir innama anta mudhakir berikanlah peringatan innama hanyalah antakamu mudhakir pemberi peringatan indama anta mudhakir lasta alaihi bermusaytir kamu tidak bisa kuasai mereka yang kuasai mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi dihibur sebenarnya kamu itu cukup berakwah itu tugas kamu kalau mereka tidak mau beriman sudah jangan jadi pikiran jangan sampai kamu sedih luar biasa jangan maka dalam surah fatir ayat 8 itu Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam asaratin jadi jangan karena mereka tidak mau ta'at tidak mau masuk islam kamu itu kecewa berat dan seterusnya jangan atau dalam surah al-kahfi ayat boleh jadi sepertinya kamu ini karena mereka tidak mau beriban kamu sepertinya pengen bunuh diri karena kecewa jangan dihibur oleh Allah itu Allah kasih nasihat dibikin kalem maka kata mujahid mujahid kirimah Hasan al-Basri mengatakan membunuh diri pengen bunuh diri saja mereka tidak mau beriman itu maksudnya bakhi'un terus Allah mengatakan apa jika kami mau kata Allah kami turunkan dengan banyak karena pakai ada ada tajdid di Zaini menunjukkan banyak jika kami mau kata Allah kami turunkan banyak alaihim atas mereka kepada mereka minas samai dari langit ayatan tanda 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 mujizat kalau kami mau kami turunkan kepada mereka banyak tanda turunkan lagi turunkan lagi ya fadolat maka teruslah a'naquhum leher leher mereka laha terhadap ayat itu khodi'in tunduk apa itu maksudnya kata Allah itu Muhammad bukan kamu punya kekuasaan itu itu bukan domain kamu itu mereka mau beriman tidak beriman mereka kafir kalem aja kalau itu urusan kami kalau kami mau kami bikin mereka itu semuanya beriman secara terpaksa terpaksa apa karena ada mujizat tidak beriman kepala jadi pecah kamu beriman apa tidak tidak setiap orang yang tidak beriman kepalanya pecah misalnya itu namanya maksa tidak ada paksaan dalam iman jadi ada ada hikmah dibalik itu jadi sepertinya Allah mengatakan andaikan kami mau kami turunkan mujizat yang memaksa mereka untuk beriman tapi kami tidak lakukan itu kata Allah kami tidak lakukan itu kenapa karena kami karena Allah menginginkan dari setiap orang beriman itu karena pilihannya bukan karena terpaksa itu maknanya indasha nunazil alaihim minas samai ayatan fadzolat anakuhum khadri kalau kami mau sampai Allah saja agar mereka beriman itu tidak dengan paksa Allah segampang saja setiap orang yang tidak beriman rumahnya kebakar misalnya bisa kan tapi Allah tidak lakukan itu supaya apa supaya urusan iman ini adalah urusan ikhtiyari bukan itirari urusan yang orang itu bisa memilih dia mau beriman silakan mau tidak beriman silakan itu dikasih kebebasan oleh Allah itu yang disebut siapa mau beriman silakan mau kafir silakan tapi Allah kasih ancaman buat orang yang kafir seperti Allah kasih kabar gembira buat orang yang beriman supaya akalnya bisa membandingkan jadi beriman karena pilihan kafir juga karena pilihan atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggung jawaban kalau tidak bisa milih gak dimintai pertanggung jawaban dia gak bisa milih bayi gak bisa pilih gak dimintai pertanggung jawaban orang gila tidak bisa milih tidak dimintai pertanggung jawaban orang kelengger orang pingsan gak bisa pilih gak dimintai pertanggung jawaban kenapa dimintai pertanggung jawaban karena kamu kafir pilihan kamu kamu beriman juga pilihan kamu atas pilihan itulah kamu dimintai pertanggung jawaban gitu Itu sama dengan surah Yunus ayat 99. Apa yang Allah katakan? Walau sya'arabbuka, andaikan Tuhan kamu mau, la'amana manfil ardi kulluhum jami'ah. Pastilah beriman, semua yang ada di bumi ini semuanya. Kulluhum jami'ah. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kata Allah, apakah kamu mau paksa manusia agar beriman? Ka'adalah ikrohafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah sudah bikin kaedah itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau ada orang mengatakan orientalis, orientalis mengatakan Islam itu tersebar dengan pedang. Keliru. Keliru. Ka'adah. Tidak tercatat, tidak ada catatan dalam sejarah bahwa Islam ini disebarkan melalui pedang. Tidak ada. Yang ada, Islam ini terusir. Dari Mekah terusir ke Madinah. Di Madinah diancam oleh Romawi. Di Madinah saja dikejar oleh Quresh. Lihat tuh. Dikejar. Mulai tahun 2 tuh. Perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Sampai 73 kali perang. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam inginnya Islam ini hancur. Jadi dikroyok. Bukan Islam ini yang bagaimana. Madinah kecil. Madinah tuh kecil sekali. Tidak mungkin Madinah itu mengancam Romawi, mengancam Persia. Romawi yang ancam Madinah. Nah Madinah datangi itu. Pangkalan militernya. Romawi kalah. Semua daerah kekuasaan Romawi dikelola oleh Madinah. sekuatnya Madinah mengelola. Dimulai dari Najran, Qatar. Tuh ya. Yaman. Yang tadinya itu daerah kekuasaan Romawi. Zaman Umar dimulai dari Syam, Damascus. Palestina. Dipegang oleh Umar. Mesir. Kenapa? Karena itu asalnya daerah kekuasaan Romawi. Romawi sudah kalah. Tinggalkan itu. Romawi tinggalkan anak-anaknya. Anak-anak itu kita yang mengasuh. Bukan ditinggalkan oleh Romawi, didiamkan saja. Begitu filosofinya. Jadi bukan dengan paksa. Tidak, tidak, tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam datang ke Palestina tanpa pertumpahan darah. Memang Palestina anaknya. Anaknya orang Islam. Anaknya tentara Islam. Karena Romawi tinggalkan tua anak itu. Palestina tua anaknya Romawi asalnya. Mereka tinggalkan. Jadi Islam ini dapat Palestina dari Romawi. Bukan dari Yahudi. Yahudi ada dikuasai oleh Romawi. Islam datang. Islam merangkul Yahudi. Merangkul Nasrani. Dan orang tiga agama hidup dalam keadaan sedamai-damainya. Begitu. Ya lantas datang tuh setan Israel dari Inggris, dari Amerika, dari Perancis, dari... Begitu. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad itu atau Islam itu memaksa. Memang ada ultimatum. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasih ultimatum kepada Najran ketika Romawi sudah kalah. Sudah Romawi tinggalkan itu semua. Rasul kasih surat. Eh, masyarakat Najran. Habis 100% Kristen semua nama masyarakat Najran itu. Kalian sudah menjadi rakyat. Rakyatnya Madinah. Rakyatnya pemerintahan Islam. Jadi kalian harus masuk Islam. Maksa enggak kalau tidak mau masuk Islam. Bayar jizah. Sebagai bayaran kalian untuk kami yang mengamankan daerah kalian. Daerah kalian akan menjadi daerah yang sangat aman. Kami akan kirimkan tentara-tentara yang menjaga daerah kalian. Kalian bayar. Bayar jizah. Bayar upetih. Kalau tidak mau bayar upetih, berarti kalian tidak mau tunduk. Romawi sudah kalah. Sekarang kalian menjadi daerah kami. So, ya, bayar jizah. Oke, asalnya. Jadi, enggak ada. Di dalam sejarah Islam ini tersebar dengan pedang begitu. Ya, maksudnya dengan penjajahan enggak ada. Justru, Islam itu dijajah. Islam itu dikejar, mau dihanguskan, mau diperangi. Itu ya. Jadi, kaedahnya tidak pernah berubah. Dari Atau seperti yang Allah katakan yang tadi yang saya bacakan dari Surah Yunus ayat 99. Apa kata Allah? Walau sya'a Rabbuka andaikan Tuhan kamu mau, la'amana mangfil ardi kulluhum jami'aan. Pastilah semua yang di bumi ini beriman. Semuanya beriman. Apa kamu mesti tidak mengertikah? Sehingga kamu mau paksa manusia suruh beriman semua. Jangan. Itu semua urusan mereka beriman, tidak beriman, bukan domain kamu itu. Domain Allah. Allah punya kekuasaan. Atau dalam Surah Hud ayat 118 dan 119. Apa yang Allah katakan? Walau sya'a Andai kan Tuhan kamu mau, la'ja'alan nasa ummatan wahidah. Pasti Allah jadikan manusia satu umat saja. Beriman semua. Walau sya'a rabbuka Tapi mereka terus saja berserisih. Ya. Terus saja berserisih. Berseris tentang apa? Tentang akhidah. Kecuali siapa yang disayang oleh Tuhannya. Tidak akan berserisih tentang Tuhan. Tentang akhidah. Tidak akan berbeda paham bahwa Allah itu satu-satunya yang berharga sembah. Walidhalika kholakohm itu kata Allah. Dan karena itulah Allah ciptakan mereka. Dibikin ada yang kafir, ada yang beriman. Allah sudah punya rencana itu semua. Dan itu Allah punya urusan. Urusan kita bagaimana kita bisa mulia di dunia mulia, di akhirat mulia. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Apa itu konsep Al-Quran agar manusia bahagia? Simple. Orang yang bertakwa hatinya pasti bahagia. Orang yang taat hatinya pasti bahagia. Kenapa orang jadi stres? Karena hatinya tidak takwa. Kapan kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Pasti hati kita tentram. Pasti hati kita tenunan. Baik. Jadi karena ini urusan. Bukan urusan dipaksa, Allah tidak paksa, makanya Allah tidak turunkan ayat dari langit agar mereka beriman. Tidak dipaksa. Dan semuanya beriman atau tidak beriman karena pilihan mereka itulah dengan dasar itulah Allah akan minta pertanggung jawaban dari masing-masing orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Gitu ya. Allah kasih kitabnya untuk yang ini Allah kasih kitab, yang ini Allah kasih kitab. Alkitab, Alkitab. Orang Kristen punya Alkitab, punya. Tapi itu Alkitabnya bukan Alkitab benerannya, kitab terjemah saja yang setiap edisi pasti ada di revisi. Beda dengan Al-Quran. Ya, bukan terjemah kalau Al-Quran. Bahwa ada terjemahnya itu di samping kanan, samping kiri saja. Aslinya tetap ada. Ya, itu maksudnya ya. Di ayat empat. Baik, sekarang kita di ayat berapa ini? ayat lima. Siapa mau? Ya, silahkan. Silahkan, Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. datang kepada mereka min zikrir dari suatu peringatan minar rohman dari yang maha pengurah muhdasir illa muhdasir baru kecuali kanu mereka anhu mu'ridir anhu darinya orang yang sepaling suama ya maknanya secara keseluruhan dan setiap suama dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan yang baru dari Tuhan yang maha pengurah betul terus dan mereka membatalkan kecuali mereka orang yang maha wa ma ya'tihim min zikirim minar rohman muhdasir illa kanu anhu mu'ridir minar rohman tidak dan tidak dan tidak dan tidak datang dan tidak dan tidak datang kepada mereka min zikrin min berupa min zikrin berupa zikr berupa peringatan berupa pelajaran berupa wahyu minar rohman dari ar-rahman yang maha penyayang untuk menunjukkan bahwa diturunkannya wahyu itu karena sayangnya Allah karena kasihnya Allah minar rohman dari ar-rahman yang maha pengasih karena kasihnya Allah muhdasir yang baru asalnya min zikrin muhdasir wahyu yang datang belakangan illa kanu kecuali kanu mereka dahulu atau mereka pasti anhu dari peringatan tersebut mu'ridir mereka berpaling atau sebagai orang-orang yang berpaling itu sunatullahnya begitu jadi setiap setiap kali datang kepada mereka kitab dari langit kapan ada kitab datang dari langit mereka berpaling kebanyakan manusia berpaling tidak mau percaya kebanyakan ya dan itu sejarahnya memang begitu ya sejarahnya sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang ada debat 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 Islam Kristen Islam Yahudi sudah jelas jelas mereka enggak punya kitab kok kitabnya terjemahan mereka enggak tahu aslinya yang mana baik enggak apa-apa anggap saja kitabnya itu kitab asli yang terjemahan itu ya diuji isinya akan berantakan enggak ada orang Kristen yang bisa menjelaskan ketuhanannya dengan benar sembah Tuhan yang Esa Esa tapi tiga-tiga tapi Esa aduh susah susah sampai kepusingan sendiri pendeta pastur membicarakan tentang Tuhan mereka apalagi konsep penebusan dosa satu orang Tuhan punya anak satu-satunya dijadikan korban untuk menelus dosa manusia ya bodoh banget sudah mati dikatakannya Tuhan Tuhan mati ah susah susah ya sampai sekarang jadi pantas kalau di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti ini terus saja diulang-ulang untuk apa untuk pelajaran bahwa itu satu hal yang satu sunat Allahnya begitu kebiasaannya memang begitu dalam surah Yusuf misalnya surah Yusuf ayat 103 wama kebanyakan manusia meskipun kamu semangat kamu ingin banget kebanyakan tidak mau beriman kebanyakan jadi kalau orang yang beriman itu lebih sedikit daripada yang orang yang orang yang tidak beriman lebih sedikit daripada yang beriman itu sudah begitu sunatullah atau dalam surah Yasin ya hasratan ala al-ibad mayatihim mirrasulin illa kanubihi yastahzi'un ya hasratan ala al-ibad aduh betapa betapa ruginya ya betapa nantinya kecewanya hamba-hamba Allah ini mayatihim mirrasulin kapan saja datang rasul kepada mereka illa kanubihi yastahzi'un pasti mereka itu menertawakannya pasti mereka melecehkan para rasul yang datang kepada mereka ada bahkan bukan ada selalu selalu banyak yang yang merendahkannya melecehkannya itu istihza namanya surah Yasin ayat 30 atau di surah al-mu'minun Allah kata kemudian kami utus utusan-utusan kami secara bergantian ya generasi per generasi setiap datang kepada satu umat utusan untuk umat itu mereka mendustakannya kami 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 susulkan lagi kepada mereka sebagian yang lain kami utus lagi rasul lagi kami jadikan mereka ini sebagai buah cerita sebagai kisah sebagai pelajaran maka jauhlah celakalah untuk kaum yang tidak mau beriman begitu jadi ini kan hiburan ini kan hiburan hiburan kepada rasul sallallahu alaihi wassalam agar memahami psikologi umat memahami apa namanya kejiwaan masyarakat yang didakwahi sallallahu psikologi juga ini ayat ayat 5 ayat 6 ya silakan ibu ibu aisyah bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim maka 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 mereka mencintakan mereka maka maka pelak datang kepada mereka membahu berita-berita maafayang maafayang tanu mereka isi di kepada jahita isi pun mempertolongkan sungguh mereka sungguh mereka akan menyesuaikan aturan maka setelah akan datang kepada mereka sebenaran cerita-cerita mengenai apa yang dulu mereka berkolong-kolongkan faqad kazzabu fasayatihim anba'u maa kanu bihi yastahzi'un faqad maka sungguh kazzabu mereka telah mendustakan mendustakan apa? mendustakan dikir mendustakan dikir mendustakan dikir itu maksudnya ayat pelajaran dakwah wahyu fasayatihim maka akan datang kepada mereka ambau berita-berita maka nubihi apa yang mereka terhadap terhadap barang itu yastahzi'un ya akan datang berita-berita yang disitu mereka atau tentang apa yang mereka tertawakan mereka mereka lecehkan itu ini sebenarnya ancaman kalian itu mendustakan nanti akan tahu kalian akan tahu akibatnya kalian akan tahu akibatnya mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka kebenaran yang dibawakan oleh Rasul oleh Rasul kepada mereka nanti mereka akan mengetahui akibatnya akibat dari ketidakpercayaan mereka akibat dari penghinaan mereka terhadap ayat-ayat Allah pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah akan ada saatnya diperlihatkan atau seperti dalam Ash-Shu'ara ayat surah ini ayat 227 Allah Allah mengatakan dan akan mengetahui orang-orang yang zalim mereka akan dimana posisi akan tahu ancaman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini ayat ini saya mau buka tafsirnya ini tafsirnya Profesor Dr. Wahbah Zuhair tapi ya sama aja maksud saya sama saja itu isinya itu ayat ini sebagai ancaman bagi mereka yang mendustakan Allah ancam orang-orang yang mendustakan Allah ancam mereka akan mengetahui akibatnya mereka akan dengar sendiri mereka akan lihat dan terjadinya terjadi seperti apa itu akhirnya orang-orang Quresh yang tidak percaya dikalahkan saat perang dikalahkan mereka melihat bagaimana akhirnya Islam ini berjaya Romawi kalah Persia kalah Islam berjaya Masjidil Haram dipegang diurus itu antara lain baik ayat berikutnya adalah ayat 7 ini masih sekitar pendustaan orang-orang kafir terhadap Rasul dan Al-Quran silakan ini ayat berapa ayat 7 yang mau silakan mana ya silakan awalam dan tidak mereka perhatikan silakan silakan berapa berapa banyak amatna amatna kami menemukan fiha di dalamnya mint dari kului macam-macam jauhin jenis karim yang mulia dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi betapa banyak kami comokkan di bumi itu berbagai macam penuh-tumbuhan yang baik awalam yara'u ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zauji karim awalam yara'u apakah gitu gak yara'u mereka melihat ya apakah wak dan wak ini asalnya dan ini kan apakah jadi dan apakah lam tidak yara'u mereka melihat jadi apakah dan apakah mereka tidak melihat ilal ardi kepada bumi kam ambatna fiha betapa banyak ya berapa banyak ambatna kami telah tumbuhkan fiha di bumi itu ya min kulli zauji karim berupa setiap pasangan yang mulia apa itu maksudnya ya jadi begini ya ini Allah disini sedang mengingatkan sedang mengingatkan orang-orang kafir yang itu juga mengingatkan kita semua apakah mereka ini tidak melihat betapa banyak sekali tanam-tanaman pohon-pohonan yang telah Allah tumbuhkan ya yang telah Allah ciptakan Allah tumbuh kembangkan dan itu berpasang-pasangan misalnya korma korma laki korma perempuan semuanya mesti berpasang-pasangan ya tidak ada yang tidak berpasang-pasangan kalau enggak kalau enggak pasang-pasangan gitu enggak ada buah ya misalnya kelengkeng ada kelengkeng laki kelengkeng perempuan kelengkeng kalau enggak ada temannya enggak berbuah katanya tapi ini isyarat apa ini ya pertama ya pertama ini tambih namanya mengingatkan mengingatkan kita semua mengingatkan orang-orang kafir saat-saat itu ya mengingatkan kita semua juga bahwa Allah itu sangat agung sekali kekuasannya itu dasyat sekali ya bagaimana Allah bisa menciptakan jagat raya menciptakan tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan bagaimana bagaimana mereka orang-orang kafir itu bisa melawan Allah ya bisa berani menyelisihi atau melawan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mau beriman kepada Allah kepada Rasulnya ya bagaimana mereka itu dihadapan Allah yang maha kuasa itu bisa mendustakan kitab suci-nya ya satu hal yang aneh saja padahal Allah itu maha maha perkasa maha maha dahsyat siksanya maha maha bisa menjadikan manusia itu pasang-pasangan dibikin berpasang-pasangan ada ya Sufyan Al-Tawri dia katakan saya ini dari seorang dari As-Sha'bi ini ketika Allah mengatakan apakah mereka orang-orang akhir itu tidak melihat ya berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang kami tunggukan di atas bumi itu berpasang-pasangan dengan pasangan-pasangan yang bumi ya apa katanya nanti besok siapa yang masuk sorga itu namanya Karim siapa yang masuk neraka itu namanya La'in yang ini yang ini dimuliakan ini yang ini akan disalahkan ya dan manusia itu dari pohon-pohonan katanya minna batil manusia itu dari pohon-pohonan maksudnya apa maksudnya ini ingin mengatakan eh itu pohon-pohonan itu semua tumbuh Allah yang tumbuh berpasang-pasangan kalian manusia juga berpasang-pasangan sebagaimana pepohonan itu Allah yang menumbuhkan kalian juga Allah yang ciptakan bisa ya kalian itu menentang Allah bisa ya kalian itu mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan Rasulnya mendustakan kitabnya ya terlalu berani kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya namanya apa itu tandih ya tandih untuk mengingatkan dan sebagai sekaligus sebagai ancaman tapi ini buntutnya enak ya ayat 9 silahkan silahkan yang apa kita sering mendengar orang mendepet lintas agama itu ya bu itu mungkin entah efektif dengan cara demikian entah apakah tidak sebaiknya mendakwahi orang Islam kemudian tidak mendepet bagaimana itu saat yang menarik hobi ya itu ya tentang ini ya tentang tentang debat nih itu ada ayatnya tersendiri itu tugas tersendiri seni tersendiri juga itu seni tersendiri juga itu itu ada perintahnya itu untuk berdebat di surah an-nahl ayat 125 ya surah an-nahl ayat 125 udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idat il hasanati wajadiluhum billati hiyya ahs ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan nasehat yang baik wajadilhum dan debatlah mereka billati hiyya ahsan dengan cara yang baik ya bukan dengan cara menghina melecehkan menghujat ya sopan satunya tuh dikasih tau sopan satunya seperti apa gitu gak gitu sih terus sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui ya siapa yang tersesat dari jalannya dan dia mengetahui juga siapa yang memperoleh hidayah ya maksudnya apa ya kamu debat-debat saja ya debat-debat saja tapi urutannya apa urutannya dakwah dulu diajak diajak beriman itu urutannya ya itu namanya udah da'wah lah ajaklah kepada jalan Tuhan ya dengan cara apa bil hikmah dengan cara yang bijaksana wal mu'izotil hasana dengan nasihat yang baik dakwah dulu nah step berikutnya karena kalau di dakwah kan pasti ada tanya-tanya-tanya terkadang mendebat terkadang dia yang serang itu tuh ya maka Allah katakan debat debatlah mereka dengan cara yang baik mana cara yang baik itu dengan data dengan fakta debat secara ilmiah itu namanya cara yang baik nanti ada yang beriman tidak beriman jangan jadi masalah jangan jadi masalah itu Allah punya punya urusan kalau mereka bakalnya beriman tidak beriman makanya Allah katakan inna rabbaka huwa a'lamu dimandol la'ansabinihi wa huwa a'lamu bilmu tadi gitu deh bu ya jadi efektif efektif ya takut orang Kristen itu debat-debat itu jangan macam-macam Islam ini landung ilmunya baik sekarang ayat terakhir ya ayat 9 ayat 8 ayat 8 ayat 8 ayat 8 ayat 8 ayat 8 bismillahirrahmanirrahim inna fi zalika la'ayah wa ma kalah aksaruhum mu'minin inna sesungguhnya di pada zalika yang demikian itu la'ayah benar-benar tanpa wama dan tidak lah dan tidak karena adalah aksaruhum kebanyakan mereka mu'minin orang-orang yang beriman sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda dan ketanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman ya ya siapa lagi nih mau baca nih satu lagi ayat sembilan sekalian Pak Nizum wa inna rabbaka la'uwal azizur rahim wa inna dan sesungguhnya rabbaka Tuhanmu lahua jadiyah aziz maha perkasa rahim lagi maha penyayang dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang inna fi dhalika la'ayah sesungguhnya fi dhalika pada yang demikian itu la'ayah la'nya ini artinya sungguh ya la'nya lam tokit sungguh terdapat tanda tanda apa tanda kebesaran Allah itu tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh itu bagaimana coba ya yang ini mengeluarkan buah mangga ini gimana caranya itu bisa memproduksi buah-buah seperti itu sayur-mayur ya itu dasar sekali itu bukan sesuatu yang biasa itu wa makana dan tidaklah kana ada aksaruhum kebanyakan mereka mumini berima ya wa inna rabbaka dan sesungguhnya Tuhanmu lahua sungguh dia ya benar-benar dia Tuhanmu itu ala'aziz maha perkasa kalau mau siksa bisa aja gampang itu tapi juga ar-rahim maha penyayang itu imbang jadi kalau yang mau disayang oleh Allah beriman ya yang mau disiksa ya Allah maha perkasa gak usah beriman gak apa-apa ya bapak ibu yang dimulyakan Allah jadi ketika Allah mengatakan inna fi dhalika la ayah sesungguhnya dalam hal seperti itu ya ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan berpasangan-pasangan itu ada tanda kebesaran Allah ya ada tanda atau ada petunjuk atas syarat atas kekuasaan Allah yang maha menciptakan segala sesuatu ya yang membentangkan bumi dan meninggikan langit bagaimana langit itu dibangun oleh Allah tanpa adanya tiang Allah ciptakan lampu-lampu yang menghiasinya tanpa adanya penyanggah yang jumlahnya miliar-miliar ya berapa banyak itu bahan bakar yang harus disediakan yang manusia menikmatinya tanpa harus membayar gratis ya gak ada orang eh kamu dapat cahaya matahari dapat sindar matahari bayar ya gak bisa dibikin seperti aqua kamu minum bayar dulu kita minum biasa saja begitu ada aqua semua sekarang minuman lebih maha daripada bensin manusia merasa nyaman dengan keindahan yang Allah berikan tapi meskipun sudah seperti itu ya tetap saja kebanyakan manusia tidak beriman ya mereka malah mendustakan mendustakan Allah mendustakan utusan-utusannya mendustakan kitab-kitabnya ya mereka menentang perintahnya mereka berbuat maksiat ya mereka apa namanya tidak mau menghindari rambu-rambu yang telah Allah pasang ya mereka tabrak saja yang haram-haram ya tapi ini ya sepertian bahasanya bahasanya itu seperti ya itu Allah itu mahas dasyat tapi kebanyakan tetap tidak dia bahasanya itu bahasa bahasaan ya bahasa sayang bahasa sayang Allah sudah kasih semua fasilitas tapi kebanyakan tetap saja gak beriman ya lihat saja ayat setelahnya ya ayat 9 itu ya dimana Allah mengatakan dan semuanya Tuhanmu itu benar-benar dia maha perkasa ya maksudnya maha perkasa itu apa tidak disembah semua perambah Allah tetap jaya kalian kafir Allah gak rugi kata orang Jawa orang orang patean gak patean gak tidak disembah gak gak menjadi cacat ya siapa yang butuh kita yang butuh bukan Allah ya itu perkasa ya tidak rugi Allah tapi sekaligus itu ancaman ente gak nyembah Allah gak taat kepada Allah gak beriman kepada rasulnya kepada kitab sucinya hati-hati tapi kalau yang tetaat Allah itu ar-rahim ya ar-rahim itu hanya untuk orang yang beriman sahaja ya dan adalah Allah hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja rahim ya penyayang baik jadi ibn kafir mengatakan bahwa wa inna rabbaka la huwal aziz dan sebetulnya Tuhan itu benar-benar aziz ya itu artinya apa Allah itu Allah itu maha perkasa yang semuanya bisa saja Allah Allah paksa semuanya bisa saja Allah siksa sekendak Allah dengan keadilannya ya Allah tidak akan terkalahkan paling enak ya tidak rugi Allah tidak disembah mereka ya tidak rugi tapi mereka yang rugi karena Allah bisa bisa memberikan balasan yang setimpal ya balasan setimpalnya Allah itu tidak ada yang ringan ya tidak ada yang ringan baik terus rahim rahim itu penyayang menyayangi makhluknya jadi apa itu artinya Muhammad kamu kan dakwah kamu kan dakwah kalau ada orang yang tidak beriman orang yang bermaksiat jangan terburu-buru apa namanya menjudge jangan terburu-buru terburu-buru menghukumi sebagai orang yang celaka jangan ya ada orang berbuat maksiat itu semua ada di tanah Allah yang sekarang itu buruk besok bisa baik manusia bisa berubah ya gitu ya nah nanti orang yang berbuat maksiat ini Allah Allah kasih tenggap kasih kasih waktu untuk bertobat untuk kembali kepada Allah kalau tidak nanti Allah akan ambil itu namanya aziz azizun muqtadir ya ada tapi itu sudah rumus ya yang saya katakan sudah rumus ulama-ulama selalu mengatakan yang dimaksud aziz itu artinya dalam urusan pembalasan bagaimana Allah menyiksa penyiksaan itu aziz ya bagaimana Allah itu akan akan memenangkan atau bagaimana Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang disakitinya itu aziz ya bagaimana Allah itu akan menolong para rasulnya itu aziz ya bagaimana Allah itu akan menista akan menyiksa orang-orang yang menentangnya itu aziz tapi ar-rahim rahim itu artinya bimantaba ilaihi wa anab Allah sayang kepada orang yang kembali kepada Allah tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang dimulakan Allah ini ya yang yang kesembilan sampai ayat sembilan ya sampai ayat sembilan ini pertama ya pelajaran pentingnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz adalah firman Allah yang mujizat jelas ya mujizat yang jelas ya menjelaskan mana yang hak mana yang batil ya itu Al-Quran ya Al-Quran itu menetapkan hukum-hukum yang adil mengajak pada hidayah yang lurus Al-Quran terus yang kedua yang kedua pelajaran pentingnya nasihat kepada Rasul Muhammad itu tidak tidak seharusnya kamu itu berlebihan dalam kesedihan karena orang tidak mau percaya tidak mau berusaha jangan sedih kalau ada orang yang mendustakan berpaling dari risalahmu jangan sedih kalau ada orang tidak beriman kepada Al-Quran dan da'wah Islam yang dibawakan olehmu itu jangan sedih itu yang kedua terus yang ketiga Allah itu bisa saja menurunkan segala mujizat agar semua orang beriman gampang tetapi Allah tidak lakukan itu supaya apa supaya urusan iman ini bukan urusan paksaan itu tuh itu bukan urusan paksaan Allah saja tidak maksa bagaimana manusia paksa manusia memaksa supaya iman itu diserahkan kepada manusia mau menerima atau tidak jadi kalau kalau Allah mau paksa bisa saja tapi buat apa nah itu tuh keedahnya tidak ada paksaan dalam urusan agama sudah jelas mana yang lurus mana yang menyimpang baik itu pelajaran yang ketiga pelajaran yang keempat itu tentang ini ya tentang berpalingnya orang-orang musyrik ya meskipun banyak sekali nasihat ya banyak sekali halo halo ya suara masih terdengar ya ini saya bikin bikin kesimpulan ya bu saya bikin kesimpulan ya ya sebentar lagi selesai supaya rekamannya sempurna ya karena ini kan direkam ya meskipun banyak sekali nasihat-nasehat peringatan-peringatan kepada orang-orang musyrik orang-orang musyrik itu tidak tidak memperhatikan itu mereka tetap berpaling ya dari hidayah mereka mendusakan para nabi Allah katakan itu itu akan mereka akan mereka lihat akibatnya ya orang-orang yang mendusakan orang-orang melecehkan Al-Quran itu mereka akan melihat akibatnya seperti apa ya ya dan disini ya Allah Allah kasih sifat kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu berpaling dari Al-Quran yang diturunkan ya pertama berpaling yang kedua mendusakan berpaling dulu mendusakan terus setelah itu mengingkari setelah itu melecehkan tuh lihat tuh dari mulai dari berpaling setelah berpaling apa namanya mendusakan setelah mendusakan mengingkari setelah mengingkari apa itu namanya melecehkan menghujat ya terus penting lagi ya penting lagi yang berikutnya sebenarnya ada yang penting untuk dibahas ya kata-kata muhdas itu bagi orang muhdas itu berarti Al-Quran itu Al-Quran itu satu hal yang baru karena muhdas artinya baru ya berarti Al-Quran itu adalah makhluk dan seterusnya ya saya tidak bahas ini karena tidak produktif ya saya mau katakan tentang peringatan Allah itu yang Allah mengatakan awal dan seterusnya yang ayat itu ya jadi itu tanbih namanya ya tanbih itu peringatan mengingatkan manusia mengingatkan orang-orang khatir mengingatkan orang-orang yang beriman itu tanam-tanaman itu dibikin oleh Allah ditumbuhkan oleh Allah sebagai pelajaran sebagai pelajaran ada yang bagus ada yang jelek ada yang subur ada yang kering ya dan manusia itu seperti itu tanah ada yang subur ada yang ada yang tandus manusia seperti itu tapi dibalik itu Allah mau mengatakan itu semua dengan kekuasaan Allah terjadi andaikan mereka melihatnya dengan mata hati mereka pasti mereka mengetahui bahwa pasti mereka menerima satu kenyataan bahwa memang Allah yang yang berhak disembah itu cuma satu Allah saja karena Allah mampu untuk menciptakan itu semua ya itu sih mestinya tapi itu tidak dijadikan sebagai pelajaran tetap saja kebanyakan manusia tidak menjadikan kenyataan yang ada di jagad raya ini sebagai guru mestinya mestinya itu alam tak kambang jadi guru itu mestinya seperti dalam surah al-Rahman banyak dalam surah al-Rahman ada disebutkan Allah tadha fil mizan Allah tidak curang dalam timbangan maksudnya maksudnya supaya langit itu bisa dijadikan pelajaran kenapa bintang-bintang tidak berguguran karena ada timbangan ada timbangannya jadi antara satu bintang dengan bintang lainnya terjadi daya tarik-menarik kayak gravitasi besarannya sudah diukur sehingga tidak jatuh itu namanya keadilan harus dijadikan sebagai pelajaran kalau tidak rontok nah negara manapun keadilan tidak ditegakkan pasti goyang pasti bahaya itu tuh pelajarannya mestinya itu dijadikan sebagai pelajaran ya kata orang padang alam tak kambang jadi guru begitu gak sampai disini dulu ya sampai 9 ya orang istri saya orang padang gak tahu padang ulu jami terima kasih banyak untuk kerjaan di sore hari ini dan bapak ibu selamat menikmati